Tadinya bendungan biasa mas Jadi bendung biasa Karena waktu itu Tahun 97 jebol mas bendungan ini kan Jadi ini diperkecil Supaya airnya Enggak langsung habis Jadi dibikin bendungan seperti ini lagi Buat irigasi sawah-sawah Petani yang ada di daerah Sembanganan bagian ujung bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan nama saya Bapak Junaidi Beralamatkan di Pekon Simpangkanan Kejamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus Bahwasannya Saya disini sebagai pengelola Wisata yang ada di Pekon saya Nama pariwisatanya Yaitu Telaga Dwi Anom Jadi telaga Dwi Anom itu Ada maknanya Jadi Telaga itu Ada dua Telaga itu ada Terus dua Dwi nya itu Dua Telaga Maksud-maksud ya Dua Ini nama itu Telaga Dwi itu kan dua Kalau orang Jawa itu Anomnya itu Pejuang Pejuang waktu jaman Mbah-mbah dulu Itu Ya saya belum lahir Udah ada Udah ada Setahun berapa ya Tujuh puluhan kali ya mas Tujuh puluhan orang Saya lahiran Tujuh lapan Saya lahiran Tujuh lapan Kalau Saya lahirin Udah ada Udah dibikin Nama Warga dulu Mbah-mbah dulu Nah itu Nah ceritanya itu Awal gagasan itu Dari Lingkungan Terutama lingkungan Supaya Mendapatkan Tambahan Ibaratnya itu Usaha lah Nah terutama lingkungan itu Ada berapa Seperti itu Setelah itu Kita konfirmasi Dengan Pihak Pekon Ataupun Pemerintahan Pekon Nah itu Akhirnya Permintaan itu Di asisi Sama Pala Pekon Waktu Untuk Pembuatan ini Kurang lebihnya Habis COVID itu 2020an lah Ya Jadi Ide nya itu kan Rekan-rekan Ataupun Kawan-kawan Ataupun lingkungan Di sini Bahwasannya Warga itu kan Banyak Rekreasi gitu loh Dimana-mana Ada rekreasi Tempat kita ada Kok gak dimanfaatin Nah gagasannya Disitulah Keluar dari gagasan Dari warga sekitar Sama teman-teman Semua Nah jadi Kita kerjasama Sama BUMDES Jadi Kita ada Atasannya lah Kan gitu loh BUMDES itu sendiri Nah nanti untuk Masuk Ke pemerintah Pokoknya Sama BUMDES nya Gitu Tadinya untuk buat cuci Cuci orang mau nyuci Nyuci pakaian Dan Kalau ada kemarau Ngambil air dari sini Air minum Buat air minum Iya Jadi waktu kemarau Yang lalu Bulan yang lalu Itu kan ada Berapa bulan kemarau Warga ngambil di sini Jadi untuk Wisata yang mau masuk Kita buat itu Nggak terlalu mahal Yang penting Rame Kan gitu Untuk hari-hari biasa Selain hari minggu Itu 5 ribu Permotor Kita ngambilnya Permotor aja Kecuali hari minggu Kalau hari minggu Ya wajah lah Naik sedikit Kan gitu Untuk penambahan Istilahnya itu Wangkas Kita sendiri Kan seperti itu Jadi Wisata yang mau Kesini Insya Allah Aman Sesatrah Terjamin semuanya Disini ada Monyet Disini ada Monyet Terus Ada makanan-makanan ringan Minum-minuman juga ada Seperti itu mas Pokoknya Kalau teman-teman Mau makan disini Bebas Ada Dan gitu Ataupun mau pesen apa Bisa Di online Bisa Dan gitu Dari Sumber itu Ada di Ujung sana itu mas Di pipa-pipa itu Nah itu ada Sumbernya ada Empat titik Disitu Sumbernya itu Jadi kayak Air Itu apa Direbus Keluarnya itu Ya mata air Cuman keluarnya Kayak direbus itu mas Itu Udah Tadinya bendungan Biasa mas Jadi bendung Biasa Karena waktu itu Tahun 97 Jebol mas Bendungan ini kan Jadi ini diperkecil Supaya airnya Enggak Langsung habis Jadi dibikin bendungan Seperti ini lagi Buat iritasi Sawah-sawah petani Yang ada di daerah Sumpang kanan Bagian ujung Bawah Itu Kalau yang full rame Itu hari minggu mas Hari minggu Dan hari-hari besar lah Itu full Rame Saya nanya-nanya Itu dari Lampung Barat Lalu dari Bandar Lampung Metro Nah Itu kesini Bring sewu Dan sebagainya Itu Banyak kesini Mas Ya kalau dampaknya Sebetulnya itu Ya ada sih Ya cuman Kiar orang Menyadari dampaknya Ya namanya Rame Itu Rame kan Gitu ya Dampaknya seperti itu Terus yang keduanya Otomatis menambah Pemasukan untuk Warga yang membuka Warung kecil Nah seperti itu Jadi dampaknya Ya adalah Dampaknya mesti ada Itu kan gitu Dua tahun Dua tahun Dua tahun persis Ini mas Ini nanti Rencananya Gagasanya Nanti Kolam yang Samping Sebelah sana Bikin satu kolam lagi Untuk anak-anak kecil Terus kolam ini Dilebarin Untuk orang dewasa Nah terus Sebelah sana itu Nanti dibikin Saung-saung Mas Pinggiran sana itu Bikin saung Nanti dibikin Jalan ke sana Gagasanya Seperti itu Harapan ke depan Kalau bisa Lebih rame Lebih bagus Harapannya Seperti itu Karena Semakin bagus Semakin rame Pengunjungnya Pekon kita Semakin duduk Nantinya Jadinya sepi Jadi rame Kan gitu Jadi Untuk wisatawan Yang mau Apa namanya Mau nginep itu Mas Apa namanya itu Camping itu Apa namanya Mau ngecamp Bisa Disini tersedia Lampu terangnya Ada Jadi Semuanya itu Fasilitasnya Adalah Disini Tenda-tenda Istilahnya Kalau tenda Bawa sendiri Mas Kalau tenda Bawa sini Untuk keamanannya Terjamin Siap Mau malam Basisnya Kita gak usah Terlalu mahal Nanti bisa Dirunding Yang penting Wisatawan Senang Terhibur Disini Itu Bagi kami Sudah 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 Kalau bukanya itu Dari mulai Jam Sembilan Jam Lapan Sampai Jam Sembilan Sudah Buka Tutupnya Jam Setengah 6 Karena Setengah 6 Sudah Terlalu Sore Kan Gitu Jadi Setengah 6 Sudah Tutup Kita Untuk Harinya Setiap Hari Buka Setiap Hari Buka Buka Olah Sudah Keselah Kek